. Memiliki pekerjaan dari hobi yang digemarinya merupakan salah satu impian banyak orang. Hal itu berhasil diwujudkan oleh Denok Winarni, warga asal desa Tasik Madu, kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Dari hobinya dalam melukis dan sentuhan tangan kreatifnya tersebut, kini Denok sapaan akrabnya mampu merauk cuan, dari gurihnya usaha coklat lukis dengan berbagai karakter yang digelutinya hingga saat ini. Denok mengatakan selain melukis, ia juga hobi membuat aneka jajan sejak masih berusia kecil, yang dimilikinya secara otodidak karena lahir di tengah keluarga yang membuat berbagai jenis jajanan. Berbekal dari sinilah, akhirnya Denok memutuskan untuk mencari ide usaha unik yang belum banyak digeluti oleh masyarakat lain. Meski sudah lama berkecimpung dalam dunia usaha ini, perempuan berusia 43 tahun ini mengaku masih mengalami kesulitan terhadap ide lukisan atau karakter yang ingin dibuat menjadi coklat, karena harus benar-benar fokus dan sabar. Bu, usaha coklat lukis ini mulai kapan? Tahun 2015. Itu awalnya gimana, Bu? Produksi yang lain beda dengan yang lain. Itu belajarnya dari mana, Bu? Ini dari keluarga, dari orang tua ke kanak saya. Kendati demikian, dalam satu hari Denok bisa memproduksi kurang lebih hingga 150 biji coklat lukis, dengan karakter yang berbeda-beda. Pasalnya, coklat lukis buatan Denok ini sendiri cukup laris di pasaran. Bahkan, pemasaran dari coklat lukis miliknya ini tidak hanya dipasarkan di lokal Kabupaten Tuban saja, akan tetapi juga di luar Kabupaten seperti Malang, Yogyakarta, hingga Kalimantan. Lebih lanjut, selain terkesan unik, harga yang ditawarkan untuk satu PCS coklat lukis ini juga sangat ramah di kantong, yaitu mulai dari harga Rp3.000 hingga Rp5.000 perkemasannya. Sementara salah satu pembeli coklat lukis, Jiki mengungkapkan jika rasa dari coklat buatan Denok ini beda dari coklat-coklat pada umumnya, sebab terdapat ciri khas kacang di dalam coklat tersebut, sehingga cenderung memiliki rasa yang lebih gurih. Safira dari Blok Tuban TV mengabarkan, Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!